Surat keputusan Gubernur ini kan sebagai terobosan untuk bagi teman-teman frontal supaya tidak terlalu lama, sehingga ini sudah ditandatangani Bu Gubernur. Kita secara maraton melakukan pembahasan SK Gubernur ini dan sudah ditandatangani Ibu dalam tanggal per 10 Juli 2023. Artinya sekarang sudah mulai berlaku, aplikator sudah mulai melakukan penyeselian. Ini dibagian daripada sosialisasi kepada kita semua, baik teman-teman frontal, kepada aplikator, kepada KPPU, kepada Diskom Info, kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota, nanti kami surati. Kami surati untuk melakukan sosialisasi sopa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam surat saya, saya akan sampaikan itu untuk melakukan, mengundang teman-teman frontal di daerah untuk melakukan sosialisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak soal keputusan Gubernur itu hanya mengatur tarif minimum saja atau juga mengatur hal lain yang dikeluhkan oleh Dulutul Raja? Ya, jadi kita membahasnya dalam kerangka masih kewenangan Dinas Perhubungan ya. Itu menyangkut masalah tarif ya, tarif batas-batas dan batas bawah. Dan tarif minimal per 4 km ya. 4 km, jadi ya. Kalau ASK 15 berapa tadi? 15.000. 15.000. Kemudian kalau yang untuk roda 2, sesuai dengan KM 667, itu adalah 2.000 untuk batas bawah, batas atas 2.500. Dan jasa minimal rentan biaya di antara 8.000 sampai 10.000. Ini sesuai dengan KM 667-101. Untuk sosialisasi ini akan sampai berapa lama? Seminggu, dua minggu atau berapa lama untuk di Kabupaten Kota? Secepatnya. Dalam surat saya nanti, saya akan bagikan ini. Saya akan kirimkan semua kepada Kabupaten Kota, di sebuah kota-kota untuk melakukan sosialisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pak, misalkan ada pihak aplikator yang bandel dan tetap tidak mematuhi itu, lah ini siasat dari... Ya, ada mekanisme ketika orang melanggar keputusan Gubernur. Ya, kita akan melakukan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Itu kami share terhadap yang punya kewenangan, termasuk Disko Minfu, kalau memang itu kewenangan Kota Disko Minfu. Tapi itu kemenangan Yusuf, tak cabut. Jelas saya cabut. Kalau itu kewenangan Yusuf. Tapi kalau itu kewenangan yang lain, saya share dong. Saya share ke beliau untuk bisa memberikan rekomendasi pencabutan, kalau memang itu kewenangan pusat. Dalam ini Kementerian Kominfo. Ya. Tapi, setelah keputusan Gubernur, tidak ada mekanisme lain-lain itu. Bagi orang yang melakukan pelanggaran. Oke. Tapi sejauh ini para aplikator maupun dari teman-teman peserta nasi, ada kekuratan dari hasil pertemuan dari itu? Apakah ada di tempat kekuratan? Oh, sudah. Sudah. Kita secara maraton, itu sudah melakukan pertemuan. Pertemuan. Audensi gitu. Ada teman-teman besok, nanti ada pemanggilan Kominfo, ada perpalingan tadi aplikator. Semua. Sudah. Sudah secara maraton. Nah, gelnya memang ini. Gelnya memang ini.